Aquarius, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membahasakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Juni tahun 2024. Seperti biasa, ya, kalau ini adalah readingan general dan akan saya mulai dari Aquarius yang couple berpasangan terlebih dahulu dan barusan akan saya masuk ke Aquarius yang single. Dan memang perlu saya ingatkan kalau ini adalah bacaan umum dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Aquarius yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, Aquarius, biar hakan digaian dan universe, please help us. Sebentar ya, ini kartu loncat keluar, ada kartu emperor, ego, gengsi, dominan. Please help us a general love reading for Aquarius. Bagaimana hubungan asmara persintaan dari jodhia Aquarius yang berpasangan di periode bulan Juni tahun 2024? Terima kasih. Oke, kita akan lihat bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Cups. Menahan rasa, intuitif, kepekaan, juga bisa. Seperti biasa, ini ada dua baris ya, sebagai simbol dari dua orang yang berpasangan. Tarikan energi dua orang sekaligus. Kamu sesuaikan sendiri energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Oke. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Wah, ini orang yang ada di atas ini perlu dipertanyakan ya, saya lihat ya. Karena dia menyimpan sesuatu. Oke. Dia menyimpan sesuatu dari pasangannya dari orang yang ada di bawah ini. Karena ada kartu Seven of Cups. Kamu lihat sendiri ya. Seven of Cups ini adalah seorang yang player, banyak opsi, banyak pilihan. Dan ini adalah insecure. Nine of Wands ya. Merasa ketakutan ya. Ada sesuatu yang dia tahan-tahankan, simpan-simpan. Dan hubungan ini kok kayaknya on-off ya. Orang yang ada di atas ini kan mulai kayak berubah sikap terhadap orang yang ada di bawah di bulan Juni ini ya. Kesannya itu on-off. Gak ada perhatian. Oke. Sedangkan orang yang ada di bawah ini bingung. Dan ada kartu Nine of Swords. Kayaknya udah mulai-mulai curiga lah. Orang yang ada di bawah ya. Oke. Tapi. Satu sisi ya. Orang yang ada di bawah ini kan masih berusaha untuk ya. Yakin. Masih berusaha optimis. Masih berusaha untuk mempercayai meskipun hati nurani ataupun ya. Secara intuisinya itu udah mulai sedikit ada sentilan-sentilan. Ini pasangan kamu. Pasanganku ini kok kayaknya tidak beres ya. Tingkahnya itu kok berubah. Dan mulai ada curiga. Nine of Swords. Dan udah mulai bingung. Udah mulai dilema orang yang ada di bawah ini. Kenapa sikap orang yang ada di atas ini berubah jadi pelim-pelan. Kadang-kadang mengabari. Kadang-kadang tidak mengabari. Seolah-olah ya. Orang yang ada di bawah ini sudah tidak diprioritaskan lagi. Tapi. Queen of Wands. Orang yang ada di bawah ini berusaha untuk optimis. Ah. Janganlah. Berperasangka buruk. Atau kayak gimana gitu kan. Meskipun kecemasan itu udah mulai ada ya. Kecurigaan itu udah mulai ada. Karena Queen of Cups. Kepekaan. Naluri ya. Dari orang yang ada di bawah ini udah mulai berbisik. Ya. Intuisinya tersebut. Hey. Pasangan saya ini kok kayaknya udah nggak beres. Ya. Nah ini orang yang ada di atas periode bulan Juni ini. Memang berubah sikapnya. Nine of Wands. Kesatria tongkat ya. Berubah jadi agak pelin-pelan. Dengan dalih atau alasan mau bekerja lah gitu lah. Tapi ya. Perhatiannya kepada orang yang ada di bawah ini udah berkurang banget. Saya lihat. Oke. Udah berkurang banget. Drastis banget. Berkesan kayak pelin-pelan on off. Keluar masuk hubungan. Yang kadang-kadang kayak berasa tidak peduli kepada orang yang ada di bawah ini. Karena apa? Nine of Wands ada di sini. Terlihat sangat jelas di kartu Nine of Wands ini. Orang yang ada di atas ada sesuatu perasaan insecure. Dia udah menyembunyikan sesuatu. Dan sampingnya Seven of Cups. Kalau di luar sana ini kan mungkin aja udah banyak lawan jenis yang mendekati diri dianya tersebut. Oke. Udah mulai didekati oleh banyak lawan jenis ya. Mulai main gila. Mulai flirting di luar sana. Ya. Orang yang melakukan kesalahan pasti orang itu otomatis ketakutan dong. Pasti kan. Ketakutan. Merasa insecure. Ya. Dan kayaknya sibuk sendiri. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk menutupi. Borok dan aib. Kadang-kadang sifat dan tingkah laku orang yang ada di atas ini kok kayaknya tertutup banget ya. Kepada orang yang ada di bawah ya. Tertutup banget ya. Saat ditanya kemana gitu kan. Kerja-kerja. Alasannya itu saya sibuk ya. Nine of Wands. Sibuk kan. Saya lihat ya. Kenapa orang yang ada di atas ini. Kayak kurang ya. Intensi perhatiannya kepada orang yang ada di bawah. Tambang senternya ada katu Queen of Cups. Kayaknya ada perasaan jenuh gitu kan. Ingin meredupkan perasaan hatinya kepada orang yang ada di bawah. Karena ini ada tendensi pergaulan di luar sana. Seven of Cups ya. Pergaulan ya. Dimana udah mulai mendekati banyak lawan jenis. Nah kayak gitu ya. Oke. Banyak mendekati lawan jenis. Matanya itu udah mulai jelalatan tergoda pada orang lain. Tapi untungnya hubungan ini masih belum mendalam ya. Saya lihat ya di sini ya. Kalau ditanya apakah masih adakah sisa perasaan cinta dari orang yang ada di atas kepada orang yang ada di bawah? Iya. Masih ada perasaan cintanya tersebut. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah struggling ya. Sebuah perjuangan banget untuk mempertahankan iman bagi orang yang ada di atas ini. Karena posisinya itu udah banyak didekati oleh lawan jenis. Dia mesti kayak menjaga iman baik-baik. Mesti menjaga hati dan perasaannya itu baik-baik kepada orang yang ada di bawah. Dengan cara fokus kepada pekerjaan. Tapi ya doa saya semoga jangan sampai kepincut lah ya. Karena Seven of Cups sudah ada di sini. Takutnya sekeras apapun batu tersebut. Jika kita tetesin air terus-menerus ya. Lama-lama batu itu juga bakalan bisa retak juga kan. Oke. Kalau orang yang ada di atas ini udah kayak gimana lah. Coba untuk bertahan ya. Untuk jangan tergoda Nine of Wands ya. Mencoba untuk kayak ya mempertahankan iman dia. Supaya jangan sampai tergoda terhadap banyak lawan jenis dengan cara apa. Fokus aja kepada pekerjaan, target, dan tujuan gitu kan. Tapi ini yang saya takutkan ya. Lama-lama tergoda juga orang yang ada di atas ini. Di periode bulan Juni. Seperti yang tadi saya katakan. Memang sekeras apapun batu itu. Kalau kita tetesin air terus. Lama-lama batu itu kan retak juga kan. Dan orang yang ada di atas ini juga udah takut ya. Takutnya itu apa? Dia takut pada dirinya sendiri. Kalau suatu saat nanti dia itu benar-benar tergoda dan jatuh ya. Kepada lawan jenis lain kayak gimana kan. Dan ini juga mesti dia tutupin rapat-rapat. Demi menjaga perasaan hati orang yang ada di bawah ini. Supaya orang yang ada di bawah ini jangan sampai sedih. Hanya saja kacaunya sekarang. Orang yang ada di bawah ini kan. Two of ones. Sudah mulai bimbang. Ya. Sudah mulai ragu. Sudah mulai bingung. Terhadap perubahan sikap orang yang ada di atas ini. Kok kayaknya tingkah gelagat dia itu ada yang aneh gitu kan. Kadang-kadang kok kayaknya tidak ada waktu. Kok kayaknya dia itu selalu ketakutan berusaha menghindari diriku kan. Apa yang dia simpan. Oke. Kenapa tiba-tiba dia itu tidak ada waktu untuk memberikan perhatian kepadaku. Satu sisi kecurigaan memang udah mulai timbul. Bulan Juni ini. Tapi orang yang ada di bawah ini bagusnya. Queen of ones. Dia masih berusaha untuk optimis. Berusaha untuk percaya. Berusaha untuk ya. Yakin. Terhadap hubungan ini. Ya. Dan saya akan tarik. Energi. Saran. Pesan. Di sini ada kartu The Chariot lah ya. Ya. Kalau kartu The Chariot ini kayak menggambarkan lah ya. Pondasi. Untuk orang yang ada di atas ini kan. Pondasi dari diri sendiri ya. Kekuatan di dalam batin itu paling penting. Untuk diutamakan ya. Disarankan. Seperti itu ya. Oke. Coba lah ya. 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 Jangan berpikir sesuatu yang jangka panjang. Jangan berpikir sesuatu yang enak-enak. Kepuasan semata. Tapi tau-taunya. Efek sampingannya itu. Bisa menghancurkan. Dalam jangka waktu yang lama nantinya. Oke. Makanya The Chariot ini disuruh untuk selalu berplanning. Sebelum bertindak ya. Pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Apakah tindakan kita. Yang kita anggap setelit itu kan. Bisa membawa dampak yang merugikan ya. Untuk jangka waktu yang long term. Untuk jangka waktu yang panjang. Atau tidak. Berpikir sebelum bertindak itu paling penting lah ya. Dan. Untuk orang yang ada di bawah. Kalau memang udah ada intuisi yang berbisik ya. Queen of Cups ya. Cobalah. Kamu disuruh untuk sesekali. Datangi tempat kerja orang yang ada di atas kek. Secara diam-diam kek ya. Atau rencana yang rapi kek. Jangan beritahu orang yang ada di atas. Datang tiba-tiba ke lokasi tempat kerja dia. Atau saat dia keluar ya. Cari tahu secara diam-diam dia sedang pergi kemana. Kemudian ya. Pergilah ke tempat tersebut. Lihat apa yang dia lakukan. Di sana ya. Oke. Pergerakan. Lakukan sesuatu ya. Untuk mencari tahu. Jangan hanya intuisi yang berbisik tersiksa di dalam rasa kecurigaan. Ya. Rasa kekhawatiran. Hanya berusaha untuk meyakinkan diri sendiri gitu kan. Ujung-ujungnya intuisi kita ini tidak bisa dibohongin. Lebih baik sesekali didengarkan intuisi terlebih dahulu. Lakukan sesuatu kek. Datangi kek. Secara diam-diam kek. Oke. Untuk orang yang ada di bawah ini ya. Periode bulan. Juni ini ya. Kamu bisa terhubung dengan orang bersamun rising and finis. Ada jodiac cancer. Orang yang ada di atas datang dari sun moon rising and finis. Ada jodiac sagittarius. Sagittarius. Scorpio. Untuk orang yang ada di bawah datang dari sun moon rising and finis. Aries. Gemini. Dan ada jodiac Aries. Saran pesan di sini ada jodiac cancer. Tapi jangan selalu berpatokan kepada jodiac ya. Karena jodiac itu mungkin aja simbol dari kartu tarotnya aja. Tidak mungkin ya. Jodiac itu selamanya bisa terbaca di kartu tarot ini. Bisa jadi jodiac itu hanyalah sebatas energi yang numpang lewat aja. Energi gambaran keadaan. Buka energi perorangan. Kayak gitu ya. Oke. Lagi pula setiap manusia memiliki lebih dari satu jodiac. Ada sun moon rising and finis. Terutama untuk bacaan cinta jatuhnya pada Venus. Nah. Kamu udah cek belum? Di sun kamu dimana? Moon kamu dimana? Rising kamu dimana? Terutama Venus kamu dimana? Di www.kafeastrology.com Terutama juga pasangan kamu juga ya. Itu juga mesti kamu cek baik-baik ya. Oke. Ini saja untuk ya readingan Aquarius yang couple. Sekarang kita masuk ke jodiac Aquarius yang single. Begini ya jodiac Aquarius. Sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini. Karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau misalnya tidak cocok di bagian couple. Barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau kamu masih ngotot bersih keras atau bersih kukuh ya. Untuk skip video readingan saya ini. Karena tidak sabaran. Yaudah silahkan skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa ya. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di P.E. Card Reading Ajam. Mohon pengertiannya ya. Bagaimana perjalanan asmara dari jodiac Aquarius yang jomblo lajang di periode bulan? Juni tahun 2024. Thank you. Oke disini ada kata five of wands. Pergolakan batin. Konflik batin. Perjuangan. Atau persaingan juga bisa saya lihat. Atau bisa jadi takutnya ya. Terjadi pertengkaran antara kamu dengan seseorang. Atau ada seseorang yang berkompetisi. Bersaing. Untuk memperjuangkan diri kamu. Atau kamu yang berkompetisi dengan orang. Ya. Untuk memperjuangkan seseorang disini. Atau bisa jadi bertengkar juga bisa ya. Tapi saya lihat disini ada kartu A of Pentacles. Kemudian ada kartu page of wands. Kabar berita. Fokus untuk memperbaiki sesuatu. Ada kartu page of wands. Ingin mengabarin seseorang. Oke. Two of cups. Ya. Cinta masih ada ya. Kayaknya kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang yang pernah berantem hebat ya. Dengan diri kamunya tersebut ya. Tapi readingan umum ya. Sifatnya itu bisa vice versa atau kebolak-balik. Mohon. Kita yang berbijaksana dikit ya. Ada ambisi yang kuat. Queen of Pentacles ya. Namun juga ada ketakutan juga. Ada kerinduan. Ya. Ini udah tampak sangat banget ya. Tampak sangat jelas. Ada kerinduan. Rasa kangen. Ya. Dari diri kamu kepada seseorang yang pernah kamu cintai sebelumnya ya. Oke. Makanya disini ada pergolakan batin. Ada konflik batin ya. Kayaknya kamu ingin memperjuangkan seseorang lagi kembali di dalam kehidupan kamu. Atau vice versa-nya ada seseorang dari masa lalu kamu yang ingin memperjuangkan lagi hubungannya bersama dengan diri kamunya tersebut. Oke. Tapi sekarang yang menjadi kendalanya antara kamu dengan orang tersebut ya sudah sama-sama saling blokir satu sama lain dan sudah pernah terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa hebat ya kemarin tersebut. Dan saya lihat disini ada energi ketakutan. Meskipun harapan kamu, keinginan kamu, kamu ingin mengabarin orang tersebut seseorang yang kamu cintai, kamu ingin reunian lagi, bersatu lagi dengan si orang tersebut. Ada niat dan ambisi yang kuat karena kamu merasa nyaman, sudah merasa nyaman, tidak bisa berpaling hati ya. Kamu ingin mempertahankan kesetiaan kamu kepada orang tersebut tapi satu sisi ya. Di balik kerinduan kamu kepada si doi, kok kayaknya ada rasa ketakutan, rasa pesimis. Di mana kamu takut ya, kalau doi itu sudah tidak bisa ya menerima diri kamu lagi kembali karena five of wands. Pernah berantem hebat antara kamu dengan si doi tersebut kemarin itu. Memang niat kamu ini ingin memperbaiki keadaan. E of Pentacles ya, memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin aja kamu yang ingin memulai komunikasi dengan orang tersebut, kamu ingin menyatu lagi dengan orang itu karena kamu sangat cinta banget kepada diri dia. Tidak mudah bagi diri kamu untuk melupakan diri dia ya. Kamu sudah merasa nyaman, kamu ingin mempertahankan kesetiaan kamu di mana Ratu Pentacles ini kan orang yang setia ya. Oke? Orang yang setia juga. Hanya saja ada katu demun. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Oke? Kamu takut. Semuanya itu terhalang oleh rasa ketakutan kamu. Meskipun kamu takut, kamu rindu banget, kangen banget kepada si orang tersebut. Ya? Kangen banget. Rindu mendengar suaranya lah, rindu lah melihat kehadiran dia lah, ya. Rindu dengan hadiah kecil-kecilan yang pernah dia kasih kepada diri kamu, rindu suaranya kan. Oke? Ingin sekali kamu mendengar suara dari si orang tersebut, meskipun tidak bisa melihat orangnya langsung, ya. Tapi mendengar suaranya aja, kamu udah puas. Berkabar aja, kamu udah puas. Karena memang hati kamu ini masih terkoneksi, masih kesetrum pada si orang yang satu ini. Memang niat kamu berusaha untuk fokus ya, memperbaiki keadaan yang sudah pernah hancur berantakan. Karena kamu pernah berantam hebat dengan si orang yang satu ini. Cuman, mungkin dari pertengkaran ini, ya, membuat kamu ini jadi ketakutan. The moon, ya. Ya, nggak bisa dipungkiri. The moon ini juga ada rasa kerinduan juga, galau. Selama kamu tidak bertindak melakukan sesuatu, ya, hati kamu ini galau terus-terus meneruskan. Merasa kayak bersalah lah, rindu lah, kangen lah kepada orang tersebut. Karena ya setidaknya kalau tidak bisa mendengar suaranya, tidak bisa melihat orangnya, tidak bisa ketemu langsung, ya. Mendengar suaranya aja udah cukup, gitu kan. Tapi, nggak berani kamunya ini. Takut. Nah, apa yang terjadi, ya, antara kamu dengan orang yang satu ini, kan. Ya, saya juga tidak tahu. Mungkin aja kamu yang tahu sendiri, ya. Karena akuariusnya itu kan banyak jutaan orang di muka bumi ini, kan. Masalahnya itu beda-beda. Kasusnya itu kan beda-beda juga. Yang pastinya ada pertengkaran hebat kemarin tersebut. Dan vice-versanya di sini, ya, tinggal kita balikkan aja. Ada seseorang yang pernah berantem hebat dengan diri kamu. Orang itu ingin, ya, memperbaiki keadaan hubungan dengan diri kamu. Karena orang itu masih cinta kepada diri kamu. Pengen rasanya orang itu ingin menghubungi diri kamu, berkabar dengan diri kamu. Karena dia rindu kangen kepada diri kamunya tersebut. Bahkan ingin mendengar suara kamu. Ingin melihat wujud kamu. Ingin melihat foto terbaru kamu. Begini, begitu, begono, gitu kan. Oke. Tapi orang ini takut, saya lihat. Karena sudah pernah berantem hebat dengan diri kamunya tersebut. Ada kartu dad, ya, saran pesannya di sini. Antara kamu dengan si orang yang satu ini, memang hubungannya itu udah berakhir. Oke. Tapi, dad ini juga adalah simbol dari kelahiran. Kembali, ya. Karena ada kematian, barusan ada kelahiran. Ada sesuatu yang berakhir, barusan ada sesuatu yang baru terlahir lagi kembali. Dimulai dari awal lagi kembali. Ya, tidak ada salahnya. Kamu mencoba, ya, kalau dilihat dari kartu dad ini. Tidak ada salahnya. Kamu mencoba, tapi, dengan satu kondisi, dengan satu situasi dan kondisi, catatan dan syarat, ya. Kamu mesti menunjukkan perubahan kamu kepada si orang tersebut. Kayak gitu, ya. Tunjukkan perubahan kamu kepada si orang tersebut supaya orang itu yakin. Dan bisa open lagi, terbuka lagi untuk menerima, ya, kabar dari diri kamu. Oke, tunjukkan bukti yang otentik, kayak sesuatu yang terlihat nyata, sangat jelas, bukan cuma bisa dirasakan aja, kan. Dan dad juga, kalau misalnya ada orang vice versanya, ada orang yang ingin kembali kepada diri kamu, kan. Ya, nggak ada salahnya sih. Kalau memang kamu masih ada rasa, contoh, ya. Kalau misalnya kamu masih ada rasa kepada orang tersebut, yaudah, silakan kamu openin orang tersebut. Tapi jangan menunjukkan, ya, sisi kamu yang sama lagi seperti kayak kemarin. Tunjukkan sesuatu yang berubah dari diri kamu supaya orang itu tercengang melihat diri kamu dan tidak bosan, ya. Mungkin orang itu akan takjub kepada diri kamu atau kayak gimana. Tapi kalau kamu memang merasa tidak perlu lagi dipertahankan karena hubungan ini sudah berakhir, ya, udah, silakan kamu akhirin. Nggak perlu kamu gobris orang itu. Kayak gitu aja, ya. Periode bulan, ano, ya, Juni ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersama Rising and Venus. Ada jodhia Leo, ada jodhia Virgo, ada Aries Leo Sagittarius, ada Cancer, ada jodhia Capricorn, ada jodhia Pisces. Saran pesannya di sini ada jodhia Scorpio, tapi jangan selalu bergantung kepada jodhia karena jodhia itu hanyalah simbol, sesungguhnya simbol dari kartu tarot aja, ya. Oke, bukan berarti orangnya itu benar-benar ada di sini, belum tentu, ya. Bisa jadi jodhia itu hanyalah energi aja karena manusia memiliki lebih dari satu jodhia. Ada Sun Moon Rising and Venus, ya, di, di, kamu coba cari cek di www.kafeastrology.com, ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, jodhia Aquarius. Berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, untuk diri kamu, ya, Aquarius. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang, kayak gini. Ingat jodhia Aquarius itu jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu Aquariusnya diri kamu yang saya bacakan. Bisa jadi Aquarius lain yang saya bacakan, ya. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Sub indo by broth3rmax